Umi Pipik Tunjuk Dinar Candi Jadi Ketua Pengajian DJ Dinar Candi mengaku terkejut saat ditunjuk Umi Pipik menjadi ketua pengajian. Pasalnya Dinar Candi hanya datang memenuhi undangan Umi Pipik ke pengajian. Siapa sangka, Dinar Candi malah ditunjuk untuk menjadi ketua pengajian di hadapan jemaah lainnya. Awalnya Umi undang aku buat pengajian, akhirnya ikut pengajian, kata Dinar Candi saat ditemui di Studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Ternyata di depan ibu-ibu waktu itu langsung ditunjuk buat jadi ketua pengajian, sambung dia. Meskipun begitu, Dinar berusaha untuk mengambil sisi positifnya. Ia menyebut Ibunda Abizar Al-Ghivari itu ingin dirinya rutin mengikuti pengajian. Mungkin Umi pengen aku datang terus, jadi aku dijadiin ketua pengajian, tutur Dinar Candi. Lebih lanjut, Dinar mengaku ada perubahan di dalam dirinya saat mengikuti kajian agama. Ikut kajian memang lebih adem dan bikin lebih sabar juga, ujar Dinar Candi. Selain itu, dirinya juga menyebut kini mendapatkan banyak pencerahan tentang hidup sejak mengikuti pengajian bersama Umi Pipik. Banyak dapat pencerahan juga, dari Umi menyampaikan kalau hidup itu berliku-liku, misal menjalani hubungan itu seperti apa, terus dalam bersosial media juga harus bijak tahan emosi, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!